Intro Apa yang disampaikan oleh Bapak Simon itu adalah bagian dari beliau mengingat sejarah Tetapi yang ngabuntan ini dikarenakan usia juga Bapak Simon itu Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Simon kita fahamlah Kita bisa memahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat WMTV Kreator masih tentang sejarah Sejarah bumi Nusantara yang sangat memikat rasa Hari ini WMTV Kreator berada di Desa Kaliwatu Bumi Kecamatan Butuh masih berdekatan dengan Getar Di belakang kita di sebelah sana itu ada pesarian Pesarian Eyang Giri Jumantoko Dan Nyirantam Sari Pak G Jadi ada dua makam Eyang Giri Jumantoko dan Nyirantam Sari Nyirantam Sari adalah istri dari Eyang Giri Jumantoko WMTV Kreator penasaran Penasaran teman-teman untuk Pengen tahu siapa sih Eyang Giri Jumantoko Ikuti kami Eyang Giri Jumantoko Bapak, ini apa kalian pasang tentang Pak? Bapak Simon Bapak Simon adalah juru kunci dari Pesarian Eyang Giri Jumantoko dan Nyirantam Sari Pak G Boleh tahu nggak Pak? Eyang Giri Jumantoko itu siapa Pak? Eyang Giri Jumantoko Sangat Mataram Putani Brakulopati Sehingga itu Dato Sinopati Mataram Eyang Giri Jumantoko Tingkatannya Temenggung Jadi Eyang Giri Jumantoko itu adalah Temenggung Mataram Pak ya? Mataram Yang berkelana Pak ya? Iya Berkelana dan akhirnya berada di Desa Kali Watu Bumi Di Kecamatan Butoh Kabupaten Purworeja Pak ya? Kalau dari sepengetahuan Bapak Juru kunci Makam Eyang Giri Jumantoko ini Sakral Pak ya? Bisa dikatakan keramat ini Sesakral apa Pak? Itu di depan Anor Rumah Eyang Giri Jumantoko Ada pohon Namanya pohon Apa itu? Kecacil Adua ada Sepertiga pula Itu yang Menunggu Itu Di sebelah Yang kanan itu Anor Pakai belangkon Tapi yang kiri Tinggi Besar sekali itu Apa itu Pak wujudnya Pak? Wujudnya ya seperti Orang tapi besar sekali Bukan harimau? Bukan Yang di depan itu harimau Harimau putih itu Yang itu ada Pohon kecacil ya Depan rumah Yang Giri Jumantoko Yang Apa Namanya Nunggu Harimau putih Intinya Yang disampaikan oleh Bapak Saya mau Sipai Gezur Kunci Itu disini Angker Pak ya? Ada orang tinggi besar Ataupun Apapun itulah Dan ada orang yang Pake baju-baju Lurek Dan ada harimau putihnya Dan itu adalah Gaib Pak ya Dan bukan wilayah kita Ini yang disampaikan adalah Pengalaman dari Bapak Saimun Sahabat WMTV Kreator Ini Kembali lagi Kita tidak menggurui Disini kita hanya Napak tilas Mencari tentang Keberadaan-keberadaan sejarah Apa yang disampaikan oleh Bapak Saimun Itu adalah Bagian dari beliau Mengingat sejarah Tetapi yang ngabuntan Ini dikarenakan usia juga Bapak Saimun itu Ya Insya Allah Apa yang disampaikan oleh Bapak Saimun Kita Fahamlah Kita-kita bisa memahami Kalau tamu yang datang sini Pak Dari mana aja Pak Ya dari Semarang Dari Jakarta Dari Manat Banyak sekali Banyak sekali Pak ya Tadi saya ke belakang Pak Itu ada Ada Lingga Itu peninggalan dari Jaman Hindu Kalau Jaman Hindu berarti sebelum Sebelum Mataram Sebelum Mataram Pak ya Sebelum Eyang Eyang Kiri Jumantoko berada disini Pastinya Pak ya Mungkin juga sebelum Eyang Kiri Jumantoko itu lahir Jadi Lingga itu sudah ada disini Dan kembali lagi Kita mau mengangkat secara Tentang Lingga tersebut Kesulitan Yang minimal kita sudah Marem karena kita sudah Bertemu dengan Bapak Jurugunji Bapak Saimun Dan Bapak Saimun sudah Menterangkan Tentang Pesarian Eyang Eyang Kiri Jumantoko Dan Eyang Kiri Jumantoko itu Berasal dari Mataram Beliau adalah putra Dari Bergolopati Dan Eyang Kiri Jumantoko itu Punya istri namanya Nyirantam Sari Dan si Eyang Kiri Jumantoko sendiri Itu berkelana Di Di desa Kaliwatu Bumi Kecampatan Botuh Sampai meninggalnya Pak ya Iya Dan Eyang Kiri Jumantoko sendiri itu Adalah seorang temenggu Betul Pak Jadi ini yang disampaikan oleh Bapak Saimun itu Sesuai dengan kemampuan beliau Menceritakan sejarah Sejarah Bumi Santara yang sangat luar biasa Kembali lagi teman-teman Ini kita kesulitan Kita sampaikan kepada teman-teman Kita kesulitan untuk menemukan sejarah yang runtut Tetapi minimal kita sudah berusaha Seandainya konten kami Cerita kami ini dianggap kurang baik Atau kurang Kurang lurus benang merahnya itu Menggolong jenengan Dilengkapi Diluruskan kembali benang merahnya Karena ini adalah sejarah Pertanggung jawaban kita Dengan generasi yang akan datang Jangan sampai anak cucu kita Tidak ngerti siapa sejarahnya Pak ya Siapa leluh-leluhnya Insya Allah kita seorang kesini Tidak bermaksud lain Hanya untuk mengangkat tentang sejarah Dan Alhamdulillah Sejarah yang kita dapatkan Ya walaupun hanya sak cupli Hanya sak caranya sak umit Tetapi Alhamdulillah itu Insya Allah bermanfaat Pak Bermanfaat untuk teman-teman semua Banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan lagi Dengan Bapak Tetapi tadi Pak Seiman menyampaikan dengan saya Nah takkan aja abut-abut Soalnya beliau mengingat sejarah itu ya Sode kangenan Pak ya Ini terakhir saja Pak Pak Seiman jadi jurukunsi disini sudah berapa tahun Pak 15 tahun Ya lumayan Lumayan sewi ya Pak Keren Pak ya Ada gak Pak tamu atau besiara yang datang kesini itu yang nakal Pak Tidak ada Alhamdulillah gak ada Pak ya Ya Kalau seorang pun ada kebanggaan tempat sakral seperti ini Masih ada orang nakal Insya Allah tidak ada Pak ya Sahabat PMTV Creator Ya sebatas ini kita menyampaikan sejarah Tidak bermaksud lain apalagi menggurui Salam dari kami berdua Salam dari Desa Kali Watu Bumi Salam dari pesarian Ayang Girit Sumantoko dan Miran Tamsari Salam dari Purworejo Salam untuk Indonesia semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh